Sampai jumpa di video selanjutnya Al-Fatihah Sampai jumpa di video selanjutnya Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Bi ihsanin ila yawmiddin Wa la hawla wa la quwata illa billah al-adhi'l-azim Wa la hawla wa la quwata illa billah al-adhi'l-azim Wa la hawla wa la quwata illa billah al-adhi'l-azim Amma ba'd Radina billahi rabbah kami redha Allah Tuhan kami Wa bil islami dina kami redha Islam cara hidup kami Wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah Dan kami juga redha bahawa muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Seorang nabi dan rasul Tuan-tuan Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Muslimin sahajakah? Oh dari belakang Syukur Alhamdulillah Ini kali pertama saya Tua di Langkawi selama tiga hari Eh Langkawi pulak Terengganu Baru balik Terengganu Berapa hari lepas di Langkawi Apa ingat? Ini di Terengganu tiga hari Saya Saya tak suka keluar Duduk di negeri saja Tak suka musafir sangat Duduk di negeri ni Tapi sekarang dah nak naik sekolah Setahun ni InsyaAllah Sepatutnya naik Naik bulan ni Bulan 12 2017 Tapi dana tak cukup lagi Kepaksa keluar lah Untuk mencukupkan dana Membina kompleks Akademi Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Tengah hari ni kita cakap tentang Satu tajuk Salah satu daripada Dua negeri di Afilat Iaitu neraka Kita hidup di dunia ni Sekarang banyak pilihan Kita nak tinggal di Malaysia boleh Thailand boleh Australia boleh Di Merkasyarikat Banyak lah tempat Nak menetap Banyak pilihan Bahkan di Terengganu Nak duduk di Terengganu Banyak pilihan Boleh duduk di Dumun Di Kuala Terengganu Di Pakar Bila sampai akhirat Tuan-tuan Kena perlu Selalu renung perkara ni Iaitu Bila kita sampai di alam Akhirat nanti Kita sampai di sana Hanya ada dua pilihan Ada dua negara sahaja Dua negara sahaja Passport ada dua Nak mula paham Hanya ada dua passport Satu passport berwarna hijau Dan satu lagi passport berwarna hitam Hijau sebab kebanyakan warna syurga tu hijau Dan hitam kerana Keseluruhan warna neraka Bukan kebanyakan Hitam itu kerana Keseluruhan neraka itu hitam Dua passport je Dua keping je Tak dapat passport A Dapat passport B Tak dapat passport B Dapat passport A Dan tidak ada Pilihan ketiga Kalau melangkah kaki masuk ke syurga Maka mustahil untuk dikeluarkan selama-lamanya Tak keluar dah Takkan keluar Yang tu kalau dapat passport hijau tadi Tapi kalau masuk neraka Maka ada dua kemungkinan Ada dua kemungkinan Masuk neraka Saat ma'adah terus kekal Ataupun Akan dikeluarkan Kemudian masuk syurga Itu neraka Satu Yang kedua Alam ni Selepas Lagi Dunia Kita akan berpindah ke Barzah 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 belum akhirat Barzah ni Dia ramai orang faham Yang tu akhirat belum Barzah satu alam Dia duduk setempat Kalau tuan-tuan kena tengok Cari ceramah tentang alam barzah Dia satu alam Dia ada di satu tempat Saya pun tak tahu Orang yang mati saja Yang tahu Satu tempat lain Dia bukan Bukan bersebelahan syurga Bukan bersebelahan neraka Dia tempat asing Selepas dunia Kita ke barzah Selepas barzah Baru akhirat Baru menuju ke akhirat Alam barzah Alam dunia Akan berakhir Wisma ni Tak ada Sampai bila-bila Selama-lamanya Kuala Terengganu Bangunan Tuan-tuan tengok Bangunan Tesco ke Bangunan Mebank ke Bangunan apa sahaja Stadium ke Yang tu Selama-lamanya Tidak akan kita lihat Selepas kiamat Begitu juga Alam barzah Alam barzah pun Selepas kita Selepas Malaikat Israfil Tiup Sangka kala Yang kedua Semua bangkit Semua diberi Nyawa Dimasukkan kembali Ruh tu Kemudian Tubuh yang hancur Daging yang hancur Tulang belulang Yang reput Hancur Dihidupkan balik Hidup-hidup Menjadi besar Kemudian Kita pun bangun-bangun Berdiri Berdiri Tuan-tuan Berdiri tu Seperti inilah Seperti tuan-tuan Petang ni Bernafas Macam sekarang Ustaz Bernafas Macam sekarang Bahkan Memori kita Seperti petang ini Memori Kan petang ni Kita tahu Cucu sekian Makanan sekian Kita tinggal di mana Pekerjaan kita Kita pakar Anak kita Berapa orang Nombor telefon kita Dengan memori Yang sama Ni semua ada Dalil ni Yang saya bawa ni Nabi sebut Dengan memori Dan keadaan Yang sama Umur Rupa paras Dan maklumat Keadaan diri Ketika orang tu Mati Kalau dia Meninggal umur 47 Maka dia bangun Dengan Kisah kehidupan dia 47 tahun Haa macam tu Kalau dia hanya Umur 17 Meninggal Haa 17 lah Dia bangun 17 Dia bangun Dengan rupa paras Maklumat Iman Dosa Umur 17 Ni realiti Orang jangan cerita Haa Orang jangan cerita Sebab tu Sebab tu Saya pilih Untuk cakap Kajuk ni Di mana Banyak tempat Sebab saya tengok Benda tu Tidak diperincikan Haa Tidak diperinci Jadi orang tertanya Macam mana Bangun Haa ni kita Ni cerita Ni kita cerita Dan petang ni Kita nak bawa ke neraka Bukan untuk masuk Untuk melihat Haa Melihat Dan untuk kita jauhi Kan Untuk kita jauhi Tu Ni pun kita bawa 5 peratus 10 peratus Daripada cerita nakah lah Yang panjang tu Kan Untuk petang ni Sikit je kita bawa Kemudian Bila Malikat Israfil Tidak Sekala yang kedua Atau yang ketiga Dia ada pendapat lah Haa Jadi saya pilih satu je lah Pendapat Supaya kita tak Tak celaru Tak keliru Dan kita mudah ingat Bila Malikat Israfil Tidak Sangkala yang kedua Semua bangun Siapa semua tu Semua itu Ialah Lima bangsa Yang bernyawa Bangsa manusia Kesemuanya Bangsa malikat Kesemuanya Bangsa binatang Kesemuanya Bangsa jin Kesemuanya Bangsa syaitan Kesemuanya Lima Ramailah Ustaz Bukan ramai Maha ramai Maha ramai Hari ni Dalam alam ni 2017 Kita 7 bilion je Binatang Semut Saja Ada Trilion Semut Belum lagi Berapa puluh ribu Jenis binatang lagi Yang tu Mahsyar tu Itu cerita lain pulak tu Cerita Mahsyar lain Ini Kita baru Nak Nak Kita nak Melihat Neraka Jahanam Kemudian Semua berjalan Sampai di Mahsyar Semua berhenti Lima bangsa Makhluk ini Akan berhenti Di Mahsyar Malaikat akan Naik atas Atas tu Ke langit Langit tak ada Ketika itu Langit Digulung Dan disimpan Oleh Allah Berapa kali Saya tengok dalam Youtube Keluasan langit Sangat Mengisafkan Orang yang ada Jiwa Akal selalu Berfikir Dia tengok Keluasan langit tu Subhanallah Punyalah Dasyat Bumi ni Punyalah Punyalah Kecil Bumi Allah Bulung Langit Malikat Duduk di atas Dalam keadaan Bersusun Antara Sifat Malikat Ialah Bila dia nak Semayang Dia akan duduk Dalam sof Yang lurus Bila dia nak Salat Ataupun Beribadah Maka Nabi Semua ni Ada hadis Nabi Pernah bercerita Supaya para Sahabat Meluruskan Sof Kerana aku Melihat Para malikat Lurus Sof Kemudian Kita pun Sampai di Mahsyar Bangsa Yang akan Ada Timbang Amalan ni Dua sahaja Yang bernyawa Lima Tapi yang Ditimbang Dua Mana lagi Tiga Malikat Tidak ditimbang Kerana mereka Tidak ada dosa Dan tidak ada Pahala Mereka hanya Buat baik Sahaja Dua puluh empat jam Beribadah Itu malikat Tak ditimbang Jin Binatang Tidak ditimbang Tetapi Dibalas Malikat Tak timbang Tapi tak ada Balas apa Dia Waktu Malikat Israfi Tioh Sekalang-kalang Yang kedua tu Allah Kembalikan Nyawa Kepada Malikat Dan malikat Terus Naik ke atas Berada Dalam keadaan Soft Sama ada Memanjang Ataupun Bulatan Luas Dia punya Ruang Luas Binatang Tidak ditimbang Tetapi Dibalas Saya tak Mereka Terjadi Panjang Kita nak Pergi Melawat Neraka Kemudian Syaitan Syaitan Dengan Iblis Yang ni Kehidupan Dia tidak Ada Pahala Kesemua Dosa Seratus Peratus Dosa Maka Dia tidak Ditimbang Kalau Bilangan Syaitan Ada Seratus Bilion Maka Seratus Bilion Masuk Nangkah Dia tidak Ditimbang Kesemua Sekali Selesai Tinggal Dua Makhluk Dipanggil Jin dan Manusia Allah Timbang Manusia Dulu Tampil Kedepan Siapa Nama Manusia Pertama Ingat Nama Manusia Pertama Petang ni Tuan-tuan Mendengar Maklumat ni Maklumat ni Akan dibawa Sampai Di atas Padang Masya Kita Akan Bawa Maklumat Kehidupan Kita Ini Sampai Dalam Syurga Dulu Kita Hidup Di Dunia Kita Suka Makan Nasi Dagang Sampai Dalam Syurga Kita Kita Ingat Rasa Nasi Dagang Dan Kita Ingat Kedai Mana Kedai Apa Kita Ingat Kita Ingat Ini Nak Beri kita Mudah Faham Dia Bukan Masuk Syurga Lupa Hidup Balik Macam Hari Tama Tidak Bukan Kemudian Allah Pemanggil Waktu Dah Turun Mizan Tempat Nak Timbang Allah S.W.T. pun Panggil Manusia Pertama Iaitulah Nuh Panggil Seorang Demi Seorang Sampailah Giliran Kita Saya Ceritakan Kepada Tuan-tuan Tentang Nasib Orang Yang Dimasukkan Kedalam Nuaka Ketika Ditimbang Ketika Ditimbang Keadaan Bakal Ahli Neraka Ketika Ditimbang Sebab Apa Tuan-tuan Sebab Perkara ni Allah Cerita Secara Lengkap Dalam Quran Di mana Kita nak Belajar Dan kita Nak Tahu Di dunia Nilah Dia tak Ada kuliah Dah Di Barzah Tak Ada kuliah Kalau ada Orang Kata Lepas Mati Ket Tengok Belajar Di Barzah Dah tak Ada kuliah Dah tak Ada Menuntun Ilmu Bahkan Di Barzah Sudah Tidak Ada Salat Dan Aibadah Di Barzah Barzah Ini Siapa Yang Meninggal Petang Maka Malam Dia tengok Barzah Siapa Yang Petang Ini Ajal Dia Malam Ini Dia Tengok Barzah Apa Itu Barzah Bagaimana Keadaan Dia Malam Nilah Dia Tengok Kalau Petang Ini Ajal Dia Sampai Maka Subuh Tadi Adalah Subuh Terakhir Buat Selama Lamanya Subuh Terakhir Dia Takkan Solat Dah Sampai Belik Belik Tuan 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 Dengar Maklumat Ini Baru Kita Faham Kenapa Orang Orang Salih Ibadat Mereka Banyak Oh Rupanya Sebab Ini Okey Dah Selesai Kemudian Tuhan Tuhan pun Panggil Selang Seli Tuan Bukannya Semua Ahli Syurga Dulu Allah Panggil Selang Ikut Nama Kan Panggil Satu orang Ini Kumpulan Pertama Saya Sebut Tuan Tuan Tiga Kumpulan Saja Dia Semua Banyak Kan Sebab Itu Sekarang Ini Kita Dengar 10% Daripada Cerita Naraka Insya Allah Ada Satu Kumpulan Yang Kumpulan Tuan Tuan Kebanyakan Orang Bila Tengok Kumpulan Pertama Yang Masuk Naraka Tak Siapa Pun Percaya Mereka Ini Ahli Naraka Datang Satu Orang Ni Dia Ahli Naraka Dia Pun Tak Tahu Cuman Nabi Cerita Kumpulan Nabi Sebut Dia Ni Bila Allah Panggil Nama Dia Walaupun Banyak Orang Di Allah Kendaki Itu Saja Yang Yang Bangun Yang Nama Sama Lin Tak Bangun Ahmad Bin Ismail Allah Kendaki Sifulan Daripada Malaysia Ahmad Bin Ismail Negara Leng Banyak Lagi Maka Bila Seru Ahmad Bin Ismail Dia Saja Yang Bangun Kedepan Kedepan Satu Orang Ni Bakat Ahli Naraka Ni Dia pun Tak Tahu Apa Semua Tak Timbang Lagi Amal Dia Datang Kedepan Buku Amalan Dibawa Turun Ketika Kita Hidup Buku Amalan Kita Dibuka Sebab Dicatik Sekarang Sekarang Sampai Sekarang Rakib Dan Atik Sedang Mencatik Yang Mai Ikhlah Dapat Pahala Jihad Fisabilillah Tuan Tapi Kuliah Ilmu Macam Ni Keluar Daripada Rumah Kata Rasulullah Malaikat Dah Mula Ubah Buku Catatan Tu Dia Sedang Berjihad Hadis Sahih Jadi Laki Ni Pun Buku Amalan Dia Dia Bawa Turun Kemudian Dibuka Buku Itu Allah Sebut Al-Quran Wa Iza Su'funu Syirat Itu Dalil Dia Semua Yang Saya Sebut Ada Dalil Cuma Saya Tak Baca Semua Jadi Terlalu Panjang Ketika Namanya Dipanggil Maka Bukunya Sahaja Dibawa Turun Daripada Bawah Arash Tak Di depan Dia Kemudian Dibuka Wa'idha Su'funu Syirat Dan Buku Buku Dibentangkan Kata Rasulullah Dia Pun Tengok Buku Amalan Dia Sejauh Mata Memandang Lebar Mana Buku Bukan Sekeping Pula 70 Keping Perbualan Ini Yang Saya Sebut Tengah Hari Petang Perbualan Ini Semua Kita Akan Mendengar Kembali Perbualan Daripada Buka Buku Kamu Tengok Baca Kata Allah Cukup Kamu Menjadi Saksi Di Atas Apa Yang Telah Kamu Lakukan Di Atas Muka Bumi Dulu Tak Payah Saksi Saya Ada Rahsia Yang Isteri Saya Tak 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 Bila Bila Diri Di Masya Baca Baca Aku Tak Perlu Panggil Siapa Sebab Kamu Sendiri Tahu Apa Yang Kamu Buat Kita Tengok Habis Kita Teliti Tengok Tengok Ada Yang Malekah Aku Tak Tulis Kita Katalah Ya Rab Tak Tak Ada Malekah Aku Menzalimi Kamu Yang Kamu Tak Buat Dia Tulis Kata Buat Tengok Nak Bohong Depan Siapa Depan Allah Yang Kalau Kita Sebut Eh Allah Tak Pasang Itu Saya Tengok Inna Lillah Wa Inna Ilahi Raju Habis Allah Tanya Tiga Soalan Lelaki Ini Muslim Kata Rasulullah Dalam Hadis Ini Semayang Tak Tinggal Puasa Tak Tinggal Zakat Tak Tak Tinggal Lelaki Yang Datang Ini Ahli Neraka Ini Salat Tak Pernah Tinggal Puasa Ramadhan Tak Pernah Tinggal Zakat Tak Pernah Tinggal Pelik Hari Ni Di Malaysia Orang Islam Di Malaysia 80% Tidak Salat Saya Guru Guru Sekolah Dengan Remaja Dah Ratuh Ribu Saya Jumpa Dengan Pelajar Siswa Siswi Universiti Pun Sudah Berpuluh Ribu Setakat Inilah Sebab Saya Baru Pindah Daripada Menengah Saya Berceramah Di Universiti Universiti 80% Tak Salat Tuan Nak Percaya Kajian Kajian Yang Dibuat Bukan Bukan Satu Kajian Dibuat Berbelas Belas Orang Persoangan Institusi Dan Sebagainya Tuan Masuk Mana Sekolah Menengah Mana Sekolah Menengah Yang Biasa Tuan Masuk Mana Kelas Tanya Siapa Yang Semayang Lima Waktu 80% Saya Nak Sebut Seperti Ni Hadis Yang Nabi Beritahu Ni Yang Bakal Ahli Neraka Ni Ahli Neraka Original Ni Tak Tinggal Semayang Tak Tinggal Puasa Tak Tinggal Zakat 80% Orang Malaysia Tak Solat Lima Waktu Penuh Yang Ahli Syurga Bila Mati Dari Dari Segi Syarak Ahli Apa Maka Maksudnya Yang 20% Tak Tentu Lagi Ustaz Belum 80% Tak Solat Tinggal 20% Kritikanya Kita Di Malaysia Parah Anak Luar Nikah 10 Minit Seorang Yang Ini Fakta Jabatan Pendaftaran Negara Saya Selalu Masuk TV Saya Tak Boleh Cakap Fakta Majalah Mangga Majalah Masak Saya Tak Ambil Fakta Statistik Rasmi 10 Minit Seorang 2017 Ni Kita Dah 20 Minit Ada Orang dah Lahir Ceramah Ni Dah 20 Minit 30 Minit Dah 3 Orang Lahir Anak Luar Nikah Lahir Bukan Zina Zina Kali 10 Kali 10 Yang Berzina Setiap 10 Minit Di Malaysia Tentang Berapa Peratus Habis Kita Nak Letak Diri Kita Di Di Mana Itu Saya Baru Sebut Dua Baru Solat Dengan Zina Saya Tak Sebut Lagi 8 Semua Saya Buat Kajian Kemudian Bila Nabi Sebut Akan Datang Di Mahsyar Kalian Tengok Satu Kumpulan Umat Aku Sembah Yang Tak Tinggal Puasa Ramadan Tak Tinggal Zakat Tak Tinggal Nabi Buat Contoh Maksudnya Orang Baik Orang Yang Benda Benda Wajib Ini Dia Buat Pergi Haji Umrah Pun Setahun Sekali Dua Tahun Sekali Dia Pergi Akan Tetapi Waktu Dia Datang Allah Panggil Di Mahsyar Itu Dia Ada Melakukan Dosa Yang Ramai Orang Tahu Hadis Nama Hadis Muflis Nabi Sebut Walaupun Semua Perkara Tadi Dia Buat Solat Puasa Sebagainya Dulu Di Dunia Dia Fitnah Orang Ngumpat Orang Berbohong Dengan Orang Menyebarkan Aik Orang Tuan Tuan Nampak Nampak Dosa Nabi Sebut Nabi Sebut Lagi Ambil Duit Orang Pukul Orang Bunuh Orang Bila Nabi Sebut Contoh Dosa Yang Dia Buat Apa Kita Faham Oh Dosa Dosa Yang Berkait Dengan Orang Lain Dengan Manusia Lain Bahayanya Dosa Yang Berkait Dengan Orang Lain Sebab Itu Tuan Tuan Hidup Orang Lain Jangan Masuk Campur Kecuali Kita Menolong Dia Aid Orang Jangan Masuk Campur Itu Aid Dia Dan Kita Juga Mengetahui Aid Kita Untung Apa Sebarkan Aid Dia Ketika Allah Subhanahu Ta'ala Menyimpan Aid Kita Setiap Kali Kita Sebar Aid Orang Nabi Kata Allah Akan Sebarkan Aid Kamu Dunia Dan Akhir Dan Setiap Kali Kamu Simpan Aid Orang Dia Buat Dosa Dia Buat Maksiat Tetapi Bukan Takabur Kepada Allah Tapi Sebab Lemah Iman Dia Dia Pun Tak Pernah Sebarkan Orang Kita Pula Yang Tolong Sebarkan Ini Cukup Berdosa Kata Rasulullah Pertama Sekali Bila Nama Dia Dipang Timbang Waktu Timbang Di Mahsyar Nanti Kita Semua Akan Melihat Fizikal Dosa Dan Pahala Fizikal Dosa Dan Pahala Akan Dilihat Di Mahsyar Sekarang Kita Sebut Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Tak Nampak Apa pun Tak Nampak Pahala Tentang Sekalian Di Mahsyar Nanti Di Mahsyar Nanti Pahala Dilihat Dengan Mata Ini Dosa Dilihat Dengan Mata Ini Nampak Ini Pahala Nabi Kata Sehingga Kalian Melihat Bergunung Ganang Pahala Lelaki Ini Kumpulan Ini Nampak Tak Dia punya Pahala Eh Banyak Sebab Dia Solat Tak Tinggal Maka Pahalanya Besar Zakat Tak Tinggal Haji Tak Tinggal Puasa Tak Tinggal Eh Pahala Dia Besar Maka Dia Lihat Pahala Dia Tengok Banyak Dia Tengok Setelah Habis Ditimbang Pahala Dan Dosanya Habis Ditimbang Pahala Dan Dosanya Ketika Itulah Dia Ingat Dia Lepas Dah Subhanallah Lelaki Ini Longgokkan Pahalanya Jauh Lebih Berat Dari Dosanya Bawa Mizan Mizan Alat Penimbang Alat Penimbang Saya Pun Tak Tahu Bagaimana Bentuk Dia Tetapi Bila Letak Solat Dia Memberat Ada Satu Lagi Kafah Kafah Ini Bahagian Letak Maksiat Yang Kita Buat Dia Akan Memberat Maka Lelaki Ini Dia Tengok Lombokkan Pahala Dia Lebih Banyak Dia Pun Dah Ini Fulan Bin Fulan Sedang Ditimbang Amalannya Dan Sudah Selesai Siapa Siapa Yang Dimahsyar Dahulu Ketika Hidup Di Dunia Pernah Mengenalinya Dan Pernah Si Fulan Melakukan Kejahatan Keatasnya Silah Tampil Kehadapan Pengumuman Itu bunyi Begitu Tuan Tuan Seluruh Yang Kenal Kita Datang Semua Yang Kenal Kita Datang Siapa Yang Paling Kehadapan Isteri Ibu Kita Ayah Kita Anak Anak Kita Abang Kakak Adik Kita Bapak Saudara Kita Atuk Ngan Tuan Kita Atuk Dan Nenek Kita Yang Lain Itu Kawan Pejabat Jiran Kawan Kawan Sekolah Kawan Semua Nak Datang Tuntut Apa Lalu Berkatalah Anak Kita Ataupun Isteri Kita Ya Allah Saya Isteri Dia Kami Hidup 47 Tahun Bersama Dan Sehingga Akhir Hayatnya Saya Pakai Seluar Gym Untuk Keluar Yang Ketak Dan Suami Saya Tidak Pernah Menegur Itu Dosa Hari Ini Saya Nak Tuntut 47 Tahun Itu Ya Allah Kerana Suami Saya Tak Pernah Tunggu Saya Tuan Tuan Nak Terkejut Waktu Itu Kan Terkejut Sekarang 47 Tahun Ya 47 Tahun Kamu Menanggung Dia Dan Kamu Tidak Teguk Dia Sampai Hari Ini Kemana Saja Dia Keluar Dia Tidak Menutup Aurat Dengan Sempurna Seluar Ketak Itu Tak Sempurna Tuan Ini Saya Beritahu Sekarang Itu Saya Buat Satu Contoh Kalau Saya Sebut 40 Benda Yang Isteri Kita Buat Yang Kita Tanggung Di Mahsyar Tak Keluar Surau Kita Itu Baru Satu Itu Baru Satu Lalu Kata Rasulullah Fayuqta Hatha Min Hassan Hatha Min Hassan Hatha Lalu Dipindahlah Pahala Yang Berbondong Bondong Yang Besar Tadi Kepada Orang Yang Meminta Tadi Pindahkan Pahala Sampailah Orang Yang Kita Tak Pernah Kenal Dia Kata Ya Allah Aku Nak Tuntuk Satu Aja Kepada Orang Dulu Aku Pernah Berjalan Berselisih Aku Bagi Salam Dengan Dia 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 Tak Jawab Allah Suruh Malikah Cek Tengok Oh Tak Jawab Betul Assalamualaikum Tengok Kita Kata Apa Alam Hati Orang Beri Salam Dia Bukan Kenal Yang Beri Salam Kita Oh Dia Nak Tunggu Kenal Baru Jawab Orang Beri Salam Kan Dia Tengok Si Tengok Ya Dia kata, Ya Allah Dulu sekali dia pinjam jarum Jiran rupanya Dia ada satu pinjam satu jarum Dan dia tak bagi Hari ni aku nak tuntut balik Hak jarum itu Kata Rasulullah Lalu dipindahkan lagi pahalanya Tentang bayang banyak Banyak mana Kalau fikir logik Isteri kita tuntut kat kita sahaja pun dah habis Nabi kata, Ya Fa'infaniyat hasanatuhu Sehinggalah habis Keseluruhan pahalanya Habis lah Apa lagi tanya awak suami Kepada isteri Memberikan pendidikan agama Kepada isteri Bawa tak pergi belajar Tak Hak suami itu pergi Tak kuliah Pergi Tapi dia tak bawa Dia ingat dia sorang Isteri kata, Ya Allah 40 tahun Dia tak pernah mengajar aku Hukum hakam Agama Buat ini sah Buat ini tak sah Dia tak pernah bagitahu pun Pindah lagi Maka habislah Pahalanya Lalu ramai lagi Yang di belakang Nak tuntut kepada dia Kata para malekat Mengumpulkan dosa Habis pahalanya Seumur hidup dia Kata Rasulullah Setelah habis Orang datang menuntut Ada yang datang menuntut Berapa ramai yang datang menuntut Ya Allah Dia hutang aku 18 ringgit dulu Tak tahu Kami kerja satu pejabat Sengaja Dia tak bayar Ya Allah Dia hutang aku 250 Kan banyak Waktu tu dia ambil Selepas 6 tahun 8 tahun Sampai dia pindah Ya Allah Daripada keluar tengah nu Dia tak bayar 200 setengah tu Hari ni aku nak minta Kita pun baru tanya Ya Allah Kenapa tak bayar Waktu tu teringat balik Saja je Handphone beli baru Spot ring Dia tak tukar pulak Saja Yang hutang 600 ringgit dengan orang 200 setengah Dia ingat benda tu Dia ingat tak ada akhirat Rupanya ada akhirat Subhanallah Habis Kata Rasulullah Thumma turiha finnar Akhirnya Dia pun Dicampakkan Masuk dalam Naka Ni belum Belum tajuk Naka ni Baru duk muqdimah Oh Subhanallah Kita baru tengok Allahu Rabbi Kumbulan yang kedua Dia dipanggil Nama dia dipanggil Dia pun datang ke depan Buku dia dia buat turun Buku amalan Dia pun baca Tengok Lalu ditimbang Bila ditimbang 90% dosa Dalam kehidupan dia Pahala tak ada Adalah sikit-sikit Tentang manusia ni jahat Macam mana pun Dia ada Sikit-sikit kan Kadang ada orang Dia suka tolong menetang Ada orang dia suka tolong orang susah Ada orang dia suka Suka bagi baju dekat orang lain Benda lain semua jenis Jahat dia buat Tapi dia suka Suka beli baju dekat orang susah Setiap orang adalah Setiap orang kan Sebahagian Kebaikan yang ada dalam diri dia Kemudian Bila Dah habis timbang Dia pun ambil keputusan Nampak ni dosa Pahala tak nampak Nak sikit je Nampak di bawah Sikit saja Bergunung ganang Dosa Lautan dosa dia Dia tengok Subhanallah Waktu tu boleh tengok dosa Dan boleh bau dosa Dosa ini ada baunya Seperti mana pahala itu Amalan ibadat ni ada bau Ada bau Macam ibadat Kalau kita buat Dia wangi Tapi tak ada siapa bau Tidak ada siapa Yang boleh menghidu Kecuali awliya Allah Sebahagian Allah Ta'ala bagi Seandainya Allah mengizinkan Kalian Menghidu Bau busuk Dosa dan maksyat Nescaya Tidak akan ada Manusia yang duduk Di sebelah manusia yang lain Lantaran Busuknya Dosa dan maksyat Yang dilakukan Di masyar Nampak Dosa dan bau Busuk Allah Ta'ala pun Bagi buku keputusan Lalu tangan kiri Dia pun angkat Tangan kiri Dia angkat Dia bukan Dia sendiri yang angkat Tangan tu terangkat Tangan tu terangkat sendiri Macam tu Dia pun pegang Buku amalan tu Keputusan lah ni Pusan dengan tangan kiri Dia pegang Dia pun sebut Kalau lah Alangkah baiknya Kalau tak ada Buku-buku ni Ni surah Dalam Quran ni Ayat ni Waktu ambil Buku amalan Dengan tangan kiri Tu dia tahu dah Tangan kiri ni Maksudnya Adina rakah Adina rakah Waktu duk dapat Buku tangan kiri tu Mulut duk bunyi Mulut duk bunyi Kalau lah Tak ada buku ni Kalau lah Aku tak tahu Tak tahu menahu Tentang Tembangan Dan sebagainya Kalau lah Selepas mati Hari tu Kita semua Tidak dibangkitkan Mulut duk bunyi Tentang orang yang Dijatuhkan hukuman Hukuman yang berat Dia akan menjerit Dia akan menjerit Mulut dia akan Akan bercakap Oh bercakap Dia tak boleh terima Tak boleh terima Tak habis lagi Dia kata rupanya Duit tak boleh bantu pun Kita di mahsyat Mulut dia merau Sebut tu Pangkat Dan populariti Tak bantu Dia kata Semua hancur Halaka Hancur Datang Datang Ambil dia Beramai-ramai Bukan seorang Malaikat Seorang pun cukup Allah tak boleh Panggil Datang Yang mengambil Buku daripada Tangkiri Ambil dia Faruluh Rejam dia Belenggu dia Maksudnya Dikat Contoh Di mahsyat nanti Kita akan tengok Apabila Ahli narkot ni Dipanggil Ahli narkot Apabila dipanggil Kemudian Dia mengambil Buku dengan Tangkiri dia Maka dia akan tengok Malaikat akan datang Ramai Bukan dua orang Lebih Ambil Ambil daripada mana ni Bahawa Malaikat Datang ramai-ramai Ini ayat Quran Bukan hadis Ayat Quran Lagi kuat Wahai Malaikat Datang beramai-ramai Ambil dan Ikat dia Belenggu dia Malaikat pun Heret Rantai Bahawa Pegang dia Ikat Masukkan dia Dalam neraka Jahim Mata'lah Arangkan Dia ni masuk Jahim Mata'lah Arang lagi Malaikat Bawa-bawa Datang Rantai Besi 70 Hasta Dan kemudian Ikat dia Kita pun Dengar Rantai besi 70 Hasta Legah 70 Hasta Kata Imam Tabari Satu Hasta Itu Ada 70 Ba' Bukan Satu Hasta Kita Satu Hasta Ada 70 Ba' Ni ukuran Arab Satu Ba' Satu Ba' Jauh Dia Daripada Mekah Pergi ke Kufah Di Iraq Rantai besi Itu Macam mana Nak kira Itu Ustaz Allah sebut Al-Quran Rantai besi Yang Allah Suruh Malaikat Heret Selepas Kita ambil Buku amalan Dengan tangan Kiri Itu Ambil Rantai besi Jangan lupa Ikat dia Fasluku Farulluh Berlenggu Dia ikat 70 Hasta Satu Hasta Ada 70 Bang Satu Bang Panjang Dia Mekah Pergi ke Kufah Lebih kurang 1000 Kilometer 1000 Kilometer Darab 70 Darab 70 1000 Kilometer Darab 70 Darab 70 Panjang Rantai Itu Ta'ala pun Sebut Dulu kan Tak percaya Dengan Allah Kan ulamak Sebut dah dulu Ini arahan Allah Yang ini hukum Allah Yang ini daripada Allah Ini peraturan Allah Yang ini Larangan Allah Kan tak percaya Dulu Kan dulu jawab Itu urusan kamu Dengan Allah Kat dua tu Yang ini kena jaga Sifat yang kedua Dalam Nawakar ni Antara sifat yang Allah Ulang Berkali-kali Ahli Nawakar ni Ialah Yang tidak Membantu Orang miskin Jiran dia Miskin Dia tahu jiran dia Memang susah Tapi dia tak Bantu Yang ni Disebut Lebih daripada Dua kali Tiga kali Oleh Allah Dalam Al-Quran Sifat utama Adinaka Maksudnya Sombong lah Dia sombong Dia ingat yang tu Hak milik Mutlak dia Lalu dibawa Berlenggu yang besar ni Rantai-rantai gergasi ni Lalu diikat Kata para ulamak Dia bawa masuk Daripada mulut Kemudian Dikeluarkan Melalui Duburnya Ni kita Kan Ni kepala Kita berdiri Malaikat pun datang Bawa rantai Besi gergasi tu Sombat Masuk dalam mulut dia Sombat Keluar ke sini Belakang Ada satu lagi pendapat Sebut Rantai besi gergasi Yang panjang Yang berapa Yang punya panjang tu Masuk ke dalam Dubur dia Keluar di mulut dia Jadi macam tu dia Orang tu Bila masuk sini Keluar ke mulut Tarik Jadi badannya dia Macam kenal panggang tu Masuk besi besar tu Macam mana Masuk besi yang besar Bersetak Itu kita tak cerita lagi Iaitu Bila orang tu Dia jadi ahli narkah Habis dah timbang Apa semua Dia Diputuskan ahli narkah Maka orang ta'ala pun Tukar Tubuh badannya Menjadi Besar Besar Lebar Tinggi Kata Rasulullah Dalam satu hadis sahih Giginya sahaja Satu giginya Sebesar bukit uhud Satu giginya Sebesar bukit uhud Yang ni kena tahu kan Ahli narkah akan ditukar Rupa parasnya Dan bentuk badannya Begitu juga ahli syurga Ni kita macam ni lah Ni asal macam ni Sehingga berdiri Di depan mizan Ditimbang amalan Macam ni lah Bentuk muka kita Bila dah ambil Buku tangan kiri Diubah Jadi besar Besar tu sehingga apa Besar itu Sehingga kata Rasulullah Satu gigi dia Sebesar bukit uhud Masya Allah Eh Sebesar bukit uhud Berapa Giginya sahaja Kedua-berapa Badan dia Nabi Kata para ulamak Badan Badan dia Tebal badannya Perjalanan tiga hari Sebab tu besi tu besar Masuk dalam mulut dia Keluar ke dubur Pendapat ulamak yang kedua kata Tidak Masuk daripada dubur Dia besi gergasi tu Keluar ke mulut dia Tarik depan dan belakang Macam tu jadi badannya Lalu dia diheret Wasiqal ladhi nakafaru ila jahannama Zumara Diheret Diheret Perjalanan tu Diheret Satu lagi kumpulan Islam Tapi satu kebaikan pun tak ada Kosong kebaikan dia Dan kafir Ada satu lagi grup Kafir Ahli rakah Ni grup yang ketiga Yang tak ada langsung Habis-habis timbang amalan dia Tidak ada langsung Ada yang Islam Kosong kebaikan dia Subhanallah Puan-puan Hidup dia penuh dengan kejahatan Dengan keluarga dia pun Dengan keluarga dia pun Berperang bergaduh Dengan ibu dia Bermusuh dengan ibu dia Ni yang tak ada kebaikan langsung ni Inna lillahu wa inna ilaih rajuh Ni makhluk ni Dia ni Bila dah habis timbang Buku amalan dia diberi Dari arah belakang Dia tiga cara Tangan kanan Ahli syurga Tangan kanan Dia empat cara Empat Satu Buku amalan dia Tidak diberikan Terus masuk syurga Yang ni tuan-tuan Mungkin sebahagian Pernah dengar ceramah Saya akan Minta ke Allah Setiap hari Minta ke Allah Ya Allah Masukkanlah kami Ke dalam syurga Tanpa hisap Tanpa dihitung Dia tak tengok pun Buku amalan dia Terus masuk syurga Ni ni dah syiah Ni ni VVVIP Mahsyar Kumpulan yang kedua Dapat buku amalan tangan kanan Ahli syurga Kumpulan yang ketiga Ambil buku tangan kiri Ambil buku tangan kiri Ahli narkah Kumpulan yang keempat Allah sebut Dan ada pun orang-orang yang mengambil buku Daripada arah belakang Ambil buku daripada arah belakang Biasa Kan pusing belakang ambil buku Kan pusing belakang ambil buku Bukan Kata ulamak tafsir Kata ulamak tafsir Ambil buku dari arah belakang Buku tu memang duduk di sini Keputusan tu duduk di sini Lalu dia masukkan tangannya Melalui dada Dia pecahkan dada ni Dia pecahkan dada ni Kenapa dia masukkan tangan Ni tuan-tuan tak nak dengar kan Ha ni tafsiran dia Ni ayat Quran Bukan hadis ni Ayat Quran Yang mengambil buku dari arah belakang Mereka memecahkan dada mereka Pecah Dia masukkan tangan Dia ambil buku Dan kiri Dia pecahkan dada Dia masuk Lalu dia pun menjerit Sakit lah Menjerit-jerit Malaikat kata Menjerit apa Bukan sekali je Kena menjerit Kena menjerit menak kali Endang rasa je nak Malaikat kata Ni Malaikat kata kat dia Ni kenapa menjerit ni Berguling-guling Sakit Tu belum campak Masuk neraka Baru di situ Malaikat kata Bukan sekali kamu akan menjerit Kamu akan menjerit banyak kali Dia pecahkan dada Dia ambil buku dia Masuk Neraka ni Setiap orang masuk neraka Diheret Dimasukkan besi gergasi tu Diheret Heret-heret-heret Bentuk neraka ni Dia gaung Ni masyar Meja ni masyar Tuan-tuan Di sini ada titi Ke sana Ke tiang tu Tuan-tuan Bawah ni semua neraka jahannam Bawah ni Dan warnanya gelap Gelapnya neraka jahannam Nabi sebut Sehinggakan titi sirap Yang kamu nak naik Suasananya gelap-gelita Sahabat tanya Ya Rasulullah Kenapa titi sirap gelap-gelita Sebab dia duduk di atas Orang jahannam Dan gelap dia bukan Gelap bilik Kita masuk dalam bilik Tutup lampu Selepas Selepas 3 minit Nampak Ini gelap Yang selepas 10 tahun Gelap Maka dengan sebab itu Mereka meraba-raba Jalan di atas sirap Tengok sirap Gelap-gelita Sini Sampai sana Sirap Jalan atas ni Seorang-seorang Apabila Orang tu dah ambil buku dia Dengan tangan kiri Maka dia jadi Ahli neraka Malikat pun Herak dia Sampai di tebing ni Lalu diluncurkan Masuk Pergilah dia ke Ke neraka Habislah ceramah ni 12.50 Itu cerita neraka Itu muqaddimah neraka Hari pertama Di neraka Yang ni pun Saya selalu cerita Cerita ni masyur Tapi saya selalu sebut Benda ni penting Subhanallah Iblis dengan Jin tak sama Sebab Iblis 100% Neraka Jin 100% Ke ada Jin tidak Jin ada yang Islam Ada yang Ulama Ada yang Awliya Ada yang Mujahid Perjuang Dan Jin ada yang Jin tak semayang Islam Tapi tak semayang Perjumaat Saja Ada jin Isak Orkak Ada jin Rajin Mayang Dhuha Ada jin Tak semayang Dhuha Ada jin Perusaha sunat Ada jin Macam manusia Jin Hari pertama Masuk dalam neraka Yang ni selalu Saya sebut juga Apa berlaku Hari pertama Ini saya sebutkan Penutup pada ceramah 12.50 dah Kita ambil 2 minit ni 2 minit 3 minit 1.50 Tuan-tuan Tahu hari pertama Bila semua dihumban Masuk 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 Binatang tak ada Malaikat tak ada Jin dan Manusia Adakah semua orang Berada dalam lautan api Tidak Ada orang Api dia hanya di bawah Tapak kaki dia sahaja Ada orang api dia Sampai ke lutut Dia direndam dengan api Sampai ke lutut Ada orang berada Di dalam api Sampai ke pinggang Ada orang Keseluruhannya Adalah api Duduk lah Mati ke hidup ustaz Eh Allah jawab dah Lama dalam Quran Allah jawab La yamutu fiha Wa la yahya Mati pun tidak Hidup pun tidak Tetapi sakit 24 jam Habis dosa Jadi arang Ini hadis sahaja Jadi arang Macam ni Jadi arang Jadi hitam Letak di tepi itu Tunggu Haling semua habis Semua habis Nanti satu masa Kesemua yang Islam Akan dibawa keluar Daripada narkah Satu hari Walaupun kadar Iman yang ada dalam hatinya Ketika itu Sebesar Biji sawi sahaja Satu butir pasir Tonton pergi pantai Angkat satu-satu pasir Satu je iman yang ada dalam hatinya Tetapkan keluar Tapi duduklah dulu Tak lama lah Sejuta tahun Dua juta tahun Macam tu lah Kan Duduklah Lati bila lagi nak rasa Subhanallah Sehari pun kita tak mahu Orang yang selalu fikir Tentang akhirat ni Mulut dia akan sebut Ya Allah Sehari pun tak mahu rasa Doa lah Mulut dia berdoa Bila hari pertama Pakat masuk tu Kesemuanya mengejar iblis Semua memaki hamun iblis Ini cerita hari pertama Hari pertama So Allah memaki hamun Tentang bayang Berapa bilion manusia dan jin Waktu tu Mengejar dan memaki hamun dia Kamulah jahat Iblis punya iblis Waktu tu keluar macam-macam Nak kata apa Dia lah iblis Iblis lah punya iblis Takkan nak kata babi punya iblis kan Tak best Ada lagi jahat Iblis Mahdi lah Akhirnya Dia pun berdiri di atas Satu batu besar Ini hari pertama Lalu dia pun berkutubah Kita boleh tengok dalam Quran Kutubah iblis Kata iblis Sesungguhnya Allah rakam kutubah Ucapan pertama dan terakhir Selama-lamanya Yang dibuat oleh iblis La'anatullah Dalam neraka Ucapan itu Alhamdulillah cerita Siap-siap Wahai semua hamba aku Tengok Ambil iktibar Benda ni benar Kan Ambil iktibar Kata iblis Inna allaha wa'adakum wa'adal haq Wahai semua penghuni neraka Pengikut-pengikut aku Dulu Apa yang Allah dan Rasulullah Beritahu Semuanya benar Wa'adakum fa'akhlaftukum Dan apa yang aku beritahu Pada kalian dulu Semuanya palsu Waktu tu dia buat Pengakuan Semua waktu tu Fras lah Dia kata Semua yang aku beritahu Palsu Yang aku bisik Suruh tangguhkan Aku yang bisik Supaya Tak ayah tutup aurat lagi Nanti Papi ceng lah Aku bisik Jangan mula Naji lagi Nantilah kosong lah Sekarang sibuk Kerja banyak Semua tu aku tipu Kata iblis Wa maka Nalia alaikum Min sultan Sedikit pun aku Tidak berkuasa Ke atas kalian Ketika tu Illa An-na'utukum Fa'stajab tumli Aku hanya Membisik sahaja Tetapi Kalian Patuh Dengan bisikkan aku Iblis kata Waktu hidup di dunia dulu Tak ada orang Aku boleh bawa tangan dia Herat dia Masuk ke dalam Apa nama ni Ke dalam Park Untuk dia pergi Menjudi dan sebagainya Bukan aku yang herat kamu Pergi ke kedai judi Bukan aku yang herat kamu Pergi ke kedai pelacur Iblis kata Aku bisik sahaja Ni ni waktu ni Dia sebut Fala talumu ni Walumu anfisakum Kata iblis Hari ni jangan salah aku Salah diri Diri kamu yang bodoh Bodoh tu saya tambah Calahkan diri Mesin-mesin Iblis kata Hari ni Jangan saya buat salah aku Aku bisik Aku tak boleh selamatkan kamu Kamu pun tak boleh selamatkan aku Dan sesungguhnya Aku berlepas diri Daripada apa yang kamu lakukan Dan orang zalim tu Akan kena azab yang pedih Bermula daripada hari tu Tidak ada lagi siapa Yang berucap Di dalam neraka Sampai bila-bila Walhamdulillahirrabbilalamin Sekadar tu dulu Untuk Untuk petang ni Yang baik daripada Allah SWT Yang lemah dan kurang daripada Dia saya sendiri Aku lakali Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Kalau tuan-tuan nak dengar Apa nama ni Sambungan-sambungan Tapi tajuk lain Tajuk-tajuk lain Boleh tengok Tengok dalam mana Dalam Facebook Anta Facebook Facebook Zarifi Adalah Perjalanan saya di sini Selama 3 hari Untuk sama-sama Kita kumpulkan dana Untuk bina Akademi Al-Habibul Mustafa Siapa yang tak mampu tu Kalau ada Dia ada kenalan yang mampu Kan Ada Abdul Rahman bin Aufah Orang-orang yang Yang agak Agak kuat ni kan Untuk bantu saya Nak bina Akademi ni Sebuah pusat pengajian yang Saya rasa Yang pertama kot Pengajian selama 12 tahun Di situ Daripada umur 11 Sampai Umur 23 Kemudian baru keluar Setelah Menghabiskan di situ semua lah Sampai habis Ijazah Di situ Jadi InsyaAllah Sama-sama Semoga Allah Menerima Apa yang kita lakukan Dan Allah Bagi Kedalam hati kita ni Kesukaan Untuk melakukan Ibadah Dan benda-benda Yang berkait dengan iman SubhanAllah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum